Kalau di Jepang, orang gak minum Starbucks Minumnya... STARBUCKS! Yeay! Hai teman-teman, selamat datang kembali di Wagamu Japanese Class Barang aku, Manda Hikaru desu Dan Hikaru Oke, by the way, tahun 2020 ini jadi tahun yang spesial banget nih buat Jepang Nih, barangkali diantara kalian ada yang tinggal di Jepang Atau mau riburan ke Jepang, tau gak kenapa kira-kira? Yap, karena di tahun 2020 ini bakalan ada Tokyo Olympic lho Bener kan? Tuh Iya, dan ini adalah salah satu festival olahraga paling bergensi di dunia pastinya Jadi siapa diantara kalian? J-Family yang mau mampir kesana buat dukung langsung atlet favoritnya? Jangan lupa ajakin kita ya Oke, balik lagi ke tema hari ini Jadi di video kali ini kita berdua mau sharing sesuatu yang penting banget buat kalian Yaitu sebuah rahasia besar kekaisaran matahari Bukan Sunna Empire ya Bener-bener rahasia besar negara matahari terbit atau negara Jepang nih guys Apa itu Hikaru? Jadi rahasianya adalah orang Jepang itu punya cara sendiri buat mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris Nah, itu adalah kuncinya buat teman-teman yang masih suka bingung dengerin bahasa Inggrisnya orang Jepang Di video kali ini kita bakalan jawab itu semua Kalau gitu kalian pantengin video sampai selesai ya Dan kita langsung aja mulai ke kata yang pertama Kalau di Jepang jangan nanya McD Nanyanya Makudo Narudo Nah, itu dia ya Makudo Tapi emang bener disana tuh orang bilangnya Makudo ya? Betul, disana tuh bilangnya Makudo atau Makku Makku Kalau misalnya McDonald's yang panjangnya itu disebutnya Makudo Narudo Nah, diingat-ingat ya teman-teman yang mau ke Jepang yang mau beli McD Bukan McD, tapi Makudo Oke, kita langsung aja masuk ke kata berikutnya Di Jepang itu gak bisa nge-Google Bisanya Guguru Nah, gu-guru ya ternyata ya Jadi sebenernya gak jauh-jauh banget sih dari kata Google ya Google, gu-guru Nah, kalau Hikaru sendiri pakenya apa sih biasanya? Biasanya Google sendiri tuh disebutnya bisa juga gu-guru Gu-guru, U-nya panjang Betul, tapi kalau misalnya googling Atau gak google, itu gu-guru Oh gitu Nah, teman-teman yang lagi kuliah atau lagi sekolah di Jepang Mungkin teman-temannya suka ada yang ngomong gu-guru Gu-guru, kalau kalian gak ngerti artinya adalah Google ya Oke, kita langsung aja ke kata yang ketiga Cus Kalau di Jepang, jangan nanya toilet Nanyanya Toireto Nah, itu guys bukan toilet sih ya Bukan Tapi Toireto Bener ya? Dipakenya Toireto atau Toire atau Oteara ini biasanya yang paling umum? Bisa Toire itu umum Tapi Toireto juga bisa Toilet paper itu Toireto pepa Ah, Toireto pepa Tisu ya dalam kata lainnya Kalau misalkan di kelas ada murid mau izin, pengen ke toilet gitu Bilangnya gimana nih? Biasanya Toire itu mau ii desu ka? Pola kalimatnya kayak gitu guys Diingat-ingat ya Oke, kita langsung masuk aja ke kata yang berikutnya Di Jepang itu gak ada yang namanya Kit Kat Adanya Kitokato Nah, Kit Kat itu emang paling snack yang udah terkenal banget ya di Jepang Pasti buat oleh-oleh juga banyak banget kan yang beli Kit Kat Iya, rasanya juga macem-macem ya Kit Kat Macem-macem banget Cuma kalau desainnya nyebutnya bukan Kit Kat Tapi ya Kitokato Kitokato Tapi pernah gak sih kamu coba belanja misalkan di supermarket disana terus ngomongnya Kit Kat Orangnya ngerti gak tuh? Hmm harusnya sih ngerti Harusnya ngerti aja ya Mungkin di kira-kira gitu kali ya Gitu deh teman-teman Next kita langsung liat kata ke 5 Kalau di Jepang, jangan main ke Disneyland Mainnya ke Di Sunilando Oh ya ampun Hikaru tau gak sih aku tuh pengen banget main ke Disneyland Jepang Soalnya kata itu tuh keren banget sama-kerennya sama yang di Hong Kong tuh Disneyland Dan aku baru tau kalau ternyata nyebutinnya Disney Rando Emang gitu ya? Betul disebutnya Disney Rando Disney Rando Hmm inget-inget tuh ya teman-teman ya Yuk kita langsung aja ke kata berikutnya Next! Kalau di Jepang, jangan nyegat taksi Nyegatnya Takushi! Nah kalau taksi ini gak jauh beda sih ya Iya bener Jadi dari taksi jadinya takshi Hmm gitu Gak jauh beda mungkin gampang kali ya Gampang sih Tinggal dirada-rada di Jepang-Jepangin aja TAKUSHI Bukan benteng Takeshi ya Hahaha Oke kita langsung ke kata berikutnya Kalo di Jepang, jangan nginep di hotel Nginepnya di HOTERU Nah tuh kan baru tau ya Ternyata kalau nyebutin hotel dalam bahasa Jepang itu kayak HOTERU gitu ya Jadi kalau misalkan aku nih mau ke Jepang Terus misalkan nanya sama orang yang ada di sekitar situ Terus kayak hotel terdekat dimana ya Berarti harus HOTERU ya Ngomonginnya harus HOTERU Karena kan orang Jepang gak bisa ngomong L Gak bisa ngomong L Pasti jadinya R gitu Nah inget-inget nih yang mau traveling Yang mau nonton Tokyo Olympic tuh Ya jangan hotel Tapi HOTERU Hahaha Oke next kita langsung ke kata berikutnya Di Jepang gak bisa belanja di 7-Eleven Bisanya di SEBULILEVEN Nah ngomongin soal 7-Eleven ini manda agak sedih nih Soalnya sekarang di Indonesia tuh udah gak ada 7-Eleven Gak ada Tapi disana masih ada ya di Jepang Masih kalau disana banyak banget Oke disana masih ada 7-Eleven Tapi kira-kira kenapa nih ya di Indonesia tuh tutup semua tuh Kenapa ya kira-kira Menurut kalian kenapa guys Comment di bawah ya Yaudah kita langsung aja ke kata berikutnya Kalau di Jepang gak ada yang namanya milk Adanya MIRUK Nah itu tadi MIRUKU Itu berarti adalah bahasa Inggrisnya milk ya temen-temen ya Tapi kalau dari bahasa Jepangnya sendiri tuh ada gak sih bahasa aslinya buat nyebutin susu sapi? Itu GYUNYU disebutnya GYUNYU GYUNYU ya Tapi orang sekarang lebih senengnya pakai MIRUKU atau GYUNYU tuh? Hmm tergantung orangnya sih ada yang masih nyebutnya GYUNYU Ada juga yang bilangnya MIRUKU MIRUKU gitu ya Kamu seneng pakai yang mana guys? Oke kita langsung aja ke kata berikutnya Di Jepang itu orang gak naik bus Naiknya BASU Gue mau ngomong soal bus Ya di Indonesia juga bus ini termasuk alat transportasi yang sekarang lumayan dipakai ya Apalagi di Jakarta nih Kalau di Jepang sendiri apakah semua orang emang naik bus Atau lebih suka jalan atau naik kendaraan sendiri? Kalau menurut Hikaru Hmm banyaknya sih yang naik bus atau naik kereta gitu Tuh kan lebih senengnya naik transportasi umum ya Bagus ya Tuh bener banget Naik basu deh teman-teman Biar gak macet Hahaha Oke kita langsung aja ke kata berikutnya Kalau di Jepang orang gak minum bir Minumnya BIRUUUUU Nah kalau di Jepang ya teman-teman Bir ini sendiri termasuk apa ya Sesuatu yang sering diminum ya sama orang Jepang sendiri Kalau di Indonesia kan kita lebih karena culture Jadi mungkin bukan kata-kata yang sering kita ucapin juga nih Tapi emang disana tuh kayak gitu ya Hmm disana sih sering ya orang minum bir Kayak gitu biasanya lebih ke bentuk bersosialisasi gitu Misalnya pulang kerja sama rekan-rekan kerja sama bosnya juga gitu Biasanya itu dia untuk kayak waktu untuk santai lah gitu Santai-santai Atau mungkin ngerayain sesuatu misalkan berhasil apa Terus kayak Kampai Biar minum bir gitu teman-teman Oke next kita langsung ke kosa kata berikutnya Kalo di Jepang orang gak minum Starbucks Minumnya STARBUCKSU Nah yang terakhir ini Starbucks Jadi Starbucks itu di Jepang emang lumayan terkenal juga Banyak cabang-cabangnya juga Dan ya itu tadi disebutnya itu STARBUCKSU STARBUCKSU Cuma bagi orang Jepang kadang nyebut STARBUCKSU itu terlalu susah dan terlalu panjang Panjang sih Iya panjang kan Jadi akhirnya orang sana disingkat gitu Nyebutnya banyak yang nyebutnya itu jadi STABA STABA Ayo kita ke STABA Iya gitu Oke tapi mirip-mirip sih kalo STABA Masih kayak ke Indonesia kayak STARBUCK gitu kan Cuma karena mereka tuh gak ada huruf konsonan yang ditumpuk-tumpuk gitu guys Jadi STABA Kayak gitu So teman-teman J Family Aku tanya sekarang Ada yang familiar gak dengan kosa kata-kosa kata tadi? Hayooo Ya buat yang ngeh Itu adalah lirik lagu dari BONGODORI Jadi poin pentingnya sih sebenernya Japanglish atau Jinglish apapun itu istilahnya Ini tuh emang mungkin agak susah ditangkepnya Kalo kita denger langsung dari orang Jepangnya gitu kan Itu dia Karena logikanya kan orang Jepang itu kalo bicara Betul-betul ngikutin tabel huruf hiragana gitu Jadi kalo misalnya pelafalan kata-kata dalam bahasa Inggris ini Semuanya pasti disesuaikan ke bunyi A, I, U, E, O Gitu dia teman-teman Dan lagi karena disana itu bentuk hurufnya itu bukan alfabet A, B, C, D bukan Tapi bentuknya itu suku kata Makanya semuanya pasti jadi A, U, E, O Kayak taksi jadi takusi gitu gitu teman-teman Nah sekarang kalian pasti lebih ngerti kan Jadi kita mau ngasih PR nih buat J-Family semua Jadi teman-teman tolong tuliskan contoh deh Satu contoh kata Japan English kayak tadi Yang pernah kalian denger baik dari anime atau live action Atau dari mana pun di kolom komentar ya Beserta boleh deh sama romaji nya dan sama bahasa Inggrisnya juga Biar kita tau apa maksud kalian ya Dan jangan mau pinter sendiri Pastikan share video ini ke teman-teman kamu Yang mau belajar bahasa Jepang ya Aktifkan juga tombol loncengnya Dan paling penting jangan lupa untuk subscribe pastinya So aku mandak Aku Hikaru Arigato matane